Intro Dragan ungkap ada perbedaan di PSIS Pelatih kepala PSIS Semarang, Dragan Jukanovic, ungkap ada yang berbeda dengan tim Laskar Mahesa Jenar Perbedaan dapat dirasakan oleh Dragan Jukanovic, karena sebelumnya pelatih asal Serbia tersebut sempat mendampingi Laskar Mahesa Jenar hingga Agustus lalu Dragan menyebut perbedaan pemain PSIS Semarang terletak pada mental bertanding dibandingkan dengan sewaktu dirinya masih menukangi Laskar Mahesa Jenar Para pemain PSIS Semarang dinilai tidak memiliki semangat bermain total dalam memenangkan pertandingan Saat laga hadapi Arema Malang FC, PSIS Semarang ditahan imbang 0-0 tanpa memperoleh kemenangan Padahal Laskar Mahesa Jenar hadir dengan formasi penuh Tidak hanya melibatkan 4 pemain asing, namun 2 pemain timnas pun juga turun dalam laga hadapi Singo Edan Di sisi lain, Arema Malang FC tampil dengan pemain lokal penuh, namun dapat menahan imbang PSIS Semarang tanpa 1 buah gol pun Dragan Jukanovic pun hanya memberikan masa istirahat 1 hari pada jeda laga usai pekan 20 rampung Pelatih berlisensi UEFA Pro itu pun memperbaiki kondisi psikolog pemain Dragan Jukanovic sebut ada yang berbeda sejak 5 bulan dan menekankan untuk memperbaiki mental dan taktikal Ketajaman hilang Septian David Bukasuara Ketajaman PSIS Semarang melemah David Maulana ungkap kekuatan yang pernah ada wajib kembali untuk tiga besar Ketajaman lini serang PSIS Semarang dinilai melemah semenjak beberapa laga terakhir di putaran kedua BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 Dari tiga laga yang dilalui bersama squad asing baru Stefan Wals dan Flavio Beck Jr., Maisa Jenar hanya mampu mencetak 2 gol Lunturnya ketajaman dimulai saat PSIS Semarang menghadapi Persi Raja Banda Aceh Dalam 90 menit waktu normal, Laskar Maisa Jenar tak mampu membobol gawang lawan Kemenangan baru bisa diraih di akhir tambahan waktu yang dicetak oleh sang Kapten Wala Costa Pemain menit terlama bersama Septian David Maulana menyebutkan PSIS memiliki kekuatan yang bisa terus digunakan dalam setiap laga Bahkan dalam seris pertama BRI Liga 1 Indonesia, PSIS berada di papan atas kelas main sementara David Maulana membagikan kunci permainan PSIS Semarang, salah satunya karena banyak dihuni oleh pemain muda Bagi dia, semangat yang pernah dimiliki PSIS Semarang tersebut tidak banyak dimiliki klub lainnya Meski banyak dihuni pemain muda, bagi dia para pemain tersebut telah memiliki kemistri yang baik dan telah memiliki kesempatan bertanding Sebagai pemain, David menginginkan klub yang ia perkuat bisa merangsek ke papan atas kelas main hingga akhir musim Para pemimpin klub PSIS Semarang sejauh ini menargetkan posisi 3 besar hingga akhir musim Untuk memenuhi target itu, Maisa Jenar wajib bekerja lebih keras lagi Sebab PSIS Semarang kini baru mengoleksi 31 poin dan berada di posisi 6 kelas main sementara Sementara 3 besar penghuni kelas main memiliki poin yang cukup jauh dari Maisa Jenar Yaitu Bayangkara dengan 43 poin, Arema FC 41 poin, dan Persib Bandung 40 poin PCS Siapkan Taktik G2 Lawan Madura PCS Semarang kembali mempersiapkan diri jelang pertandingan melawan Madura United Dilaga Pekan ke-21 BRI Liga 1 2021-2022 pada Jumat 28 Januari 2022 mendatang Maskar Maisa Jenar bahkan hanya diberi waktu libur satu hari oleh tim pelatih Pelatih kepala PSIS Semarang Dragan Jukanovic mengatakan Mulai pekan ini ia memberikan beberapa materi latihan baik secara taktikal maupun arahan di luar pertandingan Tak hanya pemain, pelatih berlisensi UEFA Pro ini juga meminta ofisial fokus jelang laga Dengan Laskar Sape kerap pada Jumat 28 Januari 2022 Sementara itu pada sesi latihan Dragan memberi materi latihan Antara lain memperbaiki taktikal baik attacking maupun defending Terima kasih telah menonton!